Seorang penumpang bus dari arah Jakarta menuju Pekalongan melahirkan bayi perempuan di tol Palikanci yang masuk wilayah Cipernay, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Penumpang ini melahirkan di dalam mobil patroli milik Polisi Jalan Raya Palikanci Pejagan, PJR di Telantas, Polda, Jabar. Video amatir ini memperlihatkan penumpang bus seorang ibu muda bernama Watriyah berusia 20 tahun asal Jakarta Timur yang sedang melakukan perjalanan ke Pekalongan dan melahirkan di dalam mobil PJR Polisi Rabu Sore. Ibu tersebut melahirkan di mobil polisi tepatnya saat berada di tol Palikanci masuk wilayah Cipernay, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Petugas PJR Palikanci Pejagan mengaku menerima laporan atas adanya seorang ibu muda yang hendak melahirkan. Selain dibantu pihak kepolisian, proses persalinan dibantu juga Bidan Puskes Masjid Pernah dan ibu tersebut melahirkan bayi perempuan dengan berat badan 3.000 gram dan panjang 49 cm. Kurang lebih 10 kilo jaraknya dari 2014 ke luar di 204 gerbang tol Cipernah Timur. Sesampai di Puskes Mas Cipernah, langsung saya panggil tim medis dari pihak Puskes Mas. Nah, kemudian diambil tindakan ternyata bayi tersebut sudah keluar. Jadi diperkirakan si ibu itu melahirkan di dalam mobil patroli di perjalanan dari kanci menuju Puskes Mas. Secara umum, kondisi ibu, bayi, baik, sehat kedua-duanya, kehamilannya adalah kehamilan yang cukup bulan, berat badan bayi lahirnya 3.000 gram, panjang bayinya 49 cm, secara keseluruhan, baik, nggak ada masalah, aman, kemudahan sehat. Tadi pas proses pelahirannya di mana itu? Kalau dari cerita, ngebrojolnya di perjalanan tol Jakarta ke Pekalongan, di Pali Kanci, kata ibu bapaknya itu udah ngebrojol di jalan, beliau diselamatkan atau ditolong oleh para polisi, bapak polisi yang lagi jaga. Kejadian berawal saat angkutan bus yang ditumpangi Watriah dan keluarga tiba di tol Pali Kanci Proses persalinan pun dilakukan secara darurat di dalam mobil PJR tol Pali Kanci. Setelah dipastikan kondisi ibu dan anak sehat, Watriah dan bayi serta keluarganya kembali melanjutkan perjalanannya menuju Pekalongan, Jawa Tengah.